KAMI PENGKAN Berunjuk rasa di depan gedung sate Bandung selasa siang. Menurut demonstran, aksi tersebut dilakukan karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai Januari 2020 sebesar 100%. Menurutnya kenaikan tersebut sangat memberatkan masyarakat. Apalagi saat ini 50% masyarakat masih menunggak iuran BPJS Kesehatan. Kalau kita lihat fakta di lapangan bahwa sebesar 50% masyarakat peserta BPJS itu masih menunggak gitu. Sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar. Dan kenaikan 100% BPJS ini diantaranya adalah untuk menutupi defisit negara. Dan ini sangat tidak usah akal. Harusnya negara memberikan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap masyarakat. Demonstran pun menyatakan penolakan mereka terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mendesak pemerintah mencabut Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Mendesak pemerintah memperbaiki pengelolaan dan meningkatkan kualitas pelayanan BPJS. Serta mendesak pemerintah daerah memberikan subsidi yang maksimal untuk masyarakat tanpa kecuali. Budi Hartati, Bandung TV